Dari kasus Pesta Miras, kita beralih ke kasus perjudian, di mana polisi menangkap 4 ibu rumah tangga yang bermain judi joker di sebuah rumah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kempatnya dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti uang tunai jutaan rupiah. Tim Sus Reserse Kriminal Polres Konawe menangkap 4 ibu rumah tangga saat tengah berjudi di sebuah rumah di Kelurahan Tuoy, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara Sabtu malam. Satu tersangka bahkan sempat berpura-pura tak sadarkan diri untuk mengelabui petugas agar tidak dibawa ke kantor polisi, sementara tiga lainnya pasrah. Keempat tersangka kemudian dibawa ke kantor Polres Konawe beserta barang bukti kartu joker dan uang tunai 4 juta 905 ribu rupiah. Tindak-tindak perjudian ini sudah menjadi target operasi di Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaha. yang di dalamnya pada saat kita melaksanakan pengungkapan tindak-tindak perjudian, rumah yang menjadi target operasi, kita gerebek malam itu juga bersama tim operasi dan tim sus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriyo Notameng, INews melaporkan.